Biasanya saya ngantorkan setiap hari Pas hari puasa, teman-teman tetap menyampaikan kepada saya Pak Zani, sampai anda usah ngantor Puh, begitu Loh, kenapa? Gitu Assalamualaikum Wr. Wb Sahabat Bawaslu Bertemu kembali dengan kami disini Cak Korit, Cak Zaini, Mas Ribat, Mas Nasar, dan Mas Yongki Dalam acara podcast Bawaslu Kau dan Propolingko Alhamdulillah pada kesempatan ini Dalam hari pertama kita masuk kantor bisa berkumpul Dan Alhamdulillah telah melaksanakan halal-halal di kantor kami Bersama dengan rekan-rekan staff dan sebagainya Dan pada kesempatan ini Alhamdulillah kita banyak cerita Banyak hal yang ingin disampaikan kepada sahabat Bawaslu Tentu cerita dibalik Masa lebaran tentunya ya Yang mungkin bisa bermakna buat sahabat Bawaslu sekalian Dan ini kita kemas dalam sebuah podcast Bawaslu Kau dan Propolingko Dengan tema cerita dibalik lebaran Dan tentunya bukan hanya itu saja Setelah itu akan kita bicarakan Apa rencana Bawaslu Kau dan Propolingko setelah masa lebaran ini Baik kita ikuti bersama dan kita sapa Satu persatu disini ada 4 pimpinan Pimpinan sebenarnya lima dengan saya sendiri Saya Cia Gorit Dan disebelah kiri saya Tuan Bajang Yang bisa dipanggil dengan Pak Somot Dan inilah dia Langsung perkenalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Agaknya di Hunawan Divisi OCM Iya terus Oh begitu ya Oh enggak Karena ada-ada begini nanti Tidak apa-apa ya Baik itu cukup Itu saja dulu dari saya Terima kasih Langsung sebelah kiri lagi Paling mudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Divko Ustubat Portif Awasan dan hubungan tentang nebaga Bawasul Bapak Tenggol Ke sebelah anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ahmad Nasolul Latif Portif H2D Hukum data Kemas dan informasi Bawasul Bapak Tenggol Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat podcast Bawasul Bapak Tenggol Saya Yonki Hendrianto Bawasul Bapak Tenggol Bawasul Bapak Tenggol Bawasul Bapak Tenggol Bawasul Bapak Tenggol Baik Satu persatu Sahabat Pawasul Kita bincang Ini kita Tanya tentang Cerita di Balik Lembaran Satu persatu Pasti ada kisah ya Mulai dari Senior Gita ini Tuan Bajang Saya Induk Denawan Atau Pak Somot Pak Somot Eh Ya Apa cerita-cerita Masa Lembaran atau masa kemarin kuasa Kalau saya sebanyak cerita Cuman ada beberapa cerita Pas waktu ngantor Indulan kuasa Biasanya Saya ngantorkan setiap hari Pas hari kuasa Teman-teman tetap menyampaikan kepada saya Pak Zeni Sampai anda usah ngantor Huh Gitu Loh Kenapa Gitu Kenapa Ya biar tidak menjadi setan Gitu Kok bisa Tidak kuasa Gitu Wah Ini sangat berbahaya Zaman Akhirnya saya Ya ngantor Walaupun Sembunyi-sembunyi Ya Walaupun agak menat Ya Pak Iban juga begitu Ya Kalau saya sudah masuk Pak Iban itu Sudah meragukan Tidak kuasa ini Padahal kuasa ini Padahal kuasa ini Tuh Ini kan macam-macam anak-anak ini Dan seperti itu Setelah hari daya Tidak mau minta Tidak 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 Memangkan kuasa 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 itu yang tahu Hanya Allah dengan yang bersambut Tidak Tidak Orang lain Tidak 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 Kuasa itu apa itu Kuasa Beda dengan ibadah yang baik Apa itu Iya Jadi Amalan yang lain Kedua kuasa itu adalah saya yang Memberi 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 Balasannya Balasannya langsung Karena memang Kuasa Kalau solat kan ketahuan Ya Tapi kalau kuasa Ada yang tahu Siapa kesat Tidak 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 Bahkan sekarang Menangkan kuasa Beliau Jadi imam Terawai Terawai Sahabat Biasa Jadi Hampir semua dari pimpinan ini Adalah seorang Kiai Jadi punya Mushollah masing-masing Dan memimpin Sholat Terawai Semua Terutama Pak Zaini Ini Karena beliau Berterak Abani Amerika Dan mau tidak Mau beliau yang harus Menggantikan pimpin Sholat Terawai Apa pengalaman pertama Mimpin Sholat Terawai kan Ya Maunya kan saya Maunya khusus Ambatannya pelan-pelan Ternyata Jemaahnya juga Terlalu pelan Apa Ustaz Ya Ustaz Ya Ustaz Saya juga Jemaahnya Saya juga Percepat Sehingga Jemaahnya juga Suka-suka Saya tidak tahu Ini ada yang menjelasin Nanti mungkin Panasya Yang bisa menjelasin Kalau terlalu cepat bagaimana Kalau terlalu Terlalu Pelan bagaimana Ya saya mengikuti jemaahnya Tetapi Lata Ustaz Yang jemaah tidak tahu Menahu itu Pak Zeni Yang tahu itu Yang menanggung risikunya Adalah imam Aku Berlaku Setelah hari lainnya Ini nyampaikan Aduh 30 hari ini Ini pengalaman Pengalaman baru saya Di Di bulan puasa Tapi Kesannya gimana Sampai lebih cepat Atau telah Cepat Cepat Sehingga Anak-anak genik Anak-anak genik Anak-anak genik Anak-anak kecil Sungguhannya kemusodah itu Mas Cari yang cepat Kasian yang bombo Kayak maraton Susah Ya Seperti itu Sekarang ini Pak Zeni punya kisah Itu luar biasa Dari Dari Yang tidak pernah menjadi imam Karena Keadaannya masa Beliau harus menjadi imam Punya pengalaman pribadi Yang luar biasa Selanjutnya ini Mas Ibat Mas Ibat Mas Ibat Mas Ibat Kemarin Mas Ibat Tahun sebelumnya Dua tahun yang lalu kan Mudik Ke Terenggalen Mudik Mudik ke Terenggalen Nah Katanya Terenggalen Di Kampungnya Mas Ibat Istrinya Mas Ibat Tepatnya itu kan Naik gunung turun gunung Iya Jadi ceritanya gimana Katanya mobil Mobil Tidak sembarang mobil Bisa naik turun situ Gimana ceritanya Iya Ini yang namanya Covid membawa berikan Nah Gitu Yang awalnya Selama Saya nikah 7 tahun Saya ini selalu Lebaran di Terenggalen Tapi untuk sekarang ini Dalam 2 tahun terakhir ini Kita Gak Gak Ngudik sama sekali Memang Kalau ke Terenggalenya Ya biasa Tapi kalau ke desanya itu Kedesa istri saya ini Harus melewati Gunung Pisaran 45 sampai 55 menit Itu pun kalau Gak Tau Medan Harus pakai driver Harus pakai driver disana Jadi Ya Alhamdulillah Dalam beberapa tahun terakhir Saya bisa lah Driver sendiri Jadi bisa Itu kalau pertama Saya rasa Khawatir Khawatir Kalau mobil-mobil yang seperti apa Yang bisa masuk ke sana Kalau memang semua mobil Cuman drivernya Harus disusin Yang saya khawatirkan Kalau mobil itu Bawa mobil Matic Di mana Matic khawatir Ya Kalau mobil baru Insya Allah Bisa lah Tapi kalau mobilnya Alegun Yang anti kemarin itu Yang Enggak Itu masa mau di Masa mau di Iya Mobil audisi Mau dibuat barang anti Iya Barang anti Mobil audisi Mobil audisi Mau dipajang Mau di barang anti Sekalian Lamin anti gak ada Kami kalau mobilnya Mas ini bisa masih Udah gitu Ya kurang tahu ya Asalkan sehat Semuanya Enak Karena kalau Kalau atasnya itu Ya harus Gear 1 terus Digi 1 terus Masih kalau bisa dimantikan Biar mesin itu Terfokus pada Ya 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 Berarti sekarang gak ada Pulang ya Gak mudik kesana sekarang Mas ya Gak mudik ya Alhamdulillah Bisa lembaran disini Alhamdulillah Bisa lembaran di Probolinggo Dan bisa Membawa berkas Halal-halal kata teman saya Bisa membawa berkas Nah sekarang ini ada ke Mas Yongki Mas Yongki ceritanya lain Iya Mas Yongki ceritanya lain Soalnya selama lembaran ini Mas Yongki HP nya itu gak pernah hidup Tak pak, tak telpon Tak WA Tak penghidup Kemana Mas Yongki Kenapa Apalagi langsung Anu bertapa Soalnya Punya jabatan romo Gimana mas Gimana mas Begini Selama bulan Kuasa itu kan Godaannya besar Kalau kita Iya Pasti sudah itu Kalau kita keluar rumah Ketemu sama teman Itu luar biasa Godaannya Coba 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 Bukan hanya Tanpa kasat mata Tapi Dari temuan itu Juga bisa Makanya Kemarin Waktu Kalau gak salah Itu bisbur Masih zamannya bisbur Kan libur selama 40 hari Itu luar biasa Itu Yang pertama Mungkin Apa ya Saya lebih fokus Sama keluarga Karena Momen itu kan Setahun sekali Mas Jadi Karena kenapa Karena istri saya juga Kan Ada kesibukan Jadi Kalau Orang lain itu Buat Acara Silaturohim Dengan Buat Tapi kalau Saya pribadi Itu istri saya Yang kerja Malam Pas Lebaran kemarin Itu kerja Tidak bisa kemana-mana Apa kerja Apa kerja Kebetulan Di pelayanan Oh Jadi pelayanan Umat ya Untuk ngelayanin Umat Betul Jadi istrinya itu sebagai seorang Perawat Siang Perawat di rumah sakit Perawat di rumah sakit Dan perawat suami Nah kesulitannya disitu Iya Kesulitannya disitu Diantara Teman-teman Rekan kerja Dekan kerja istri saya Itu Semuanya pada Ingin Libur Pas di hari Lebaran itu Nah kebetulan Karena Rumah sakit itu Tidak mungkin Libur Jadi Secara Pergantian Itu saling Mengisi Dalam artian Siapa yang duluan Mengajukan Libur Itu Nah kebetulan Istri saya pas Momen-momen terakhir Mengajukan Libur Ternyata Jadi Kebahagiaan Pas Hari Raya Tidak libur Pas di tahun ini Lebaran itu Di rumah sakit Di rumah sakit Betul Jadi Mas Yongki berlebaran dengan Anak Dengan anak Dan Kabarnya dengan burungnya Mas ya Burungnya Itu Mas Kenapa Itu Ketika dihubungi Gak bisa Saya khawatirnya Ketirikan saya Itu HPnya ini Buat Mas Terang burung Itu Ya Soalnya burungnya Bukan rahasia umum lagi Itu Mas Buat Mas Terang Itu Luar biasa Pengalaman mungkin masih banyak Soalnya ternak burung juga Burungnya banyak Masanya rawat burungnya Itu yang Tapi jangan salah keliru Sahabat podcast Burung Ternak saya Bukan burung pribadi Ternak saya Burung murai Itulah Cerita pribadi Jadi Intinya Mas Yongki itu kan Lebaran bersama burung ya Burungnya ya Bisa Karena Kenapa Karena Burung kan juga Makhluk hidup Dan perlu Makan Asupan Jadi Setelah Sholat Itu Baru Membersihkankan Dan Terus hasil minum Baru Setelah itu Saya tinggal Tinggal untuk Silatroni Banyak burungnya ya Burung Ya Alhamdulillah Mas Kemarin kan Order Tiap Tapi kalau Pak Zainai Itu burungnya Cuma Dan Antik Burungnya juga Antik Wah Ini Bicara burung Baik Jadi kalau Mas Yongki Berbeda Lebarannya bersama burung Lain lagi dengan Pak Haji Nasar Pak Haji Nasar Bagaimana ceritanya ya Dengan 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 Ya terima kasih Pak Ketua Jadi Kalau bercerita Terkait dengan Tahun ini Itu ada Ada hal menarik ya Ada hal baru sebenarnya bukan menarik Tapi hal baru bagi saya Karena kalau tahun-tahun sebelumnya itu Tidak biasa lah Imam Itrawi Nah Dalam tahun ini Bapak ini Bapak ini Bapak yang biasa Bapak Pertua yang biasa Imam ini Apa ini Kena asam urat Oh Jadi total dalam sebulan Saya Imam Nah kalau berbicara Imam Itrawi ini Apa yang disampaikan Pak Zaini tadi Jadi saya termasuk dari Manfaat yang Imam yang paling cepat Wah Jadi gak apa-apa ya Tapi Begini Saya Kalau urusan cepat itu Yang penting Bacaannya tepat Jadi saya Seperti Fatehannya Juga Tidak bisa Mangrojil hurufnya Panjang kendetnya Ya Kalau kecepatan saya Hanya di Pergerakan saja Ada Tumak Nina sedikit Nah itu Jadi saya Hal-hal seperti itu Lambatnya itu bagi saya Karena saya dulu Waktu Waktu Jadi makmum terus Kalau di Pondo itu Ngejar Imam yang cepat Kita cari Iya iya Sama 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 Karena masih mudah Sepertinya yang cepat Yang lebih baik Iya Katanya Pak Isu kalau lebih cepat Lebih baik Tapi nampaknya ada tepat Yang ini Tapi kemarin ada himpah Memang dari Apa dari MPJ Iya Karena ada Kemarin kan viral itu Jadi ada imam Sampai 6 menit Cuma 6 menit ya Parah Jangan sampai Tidak ada Tumak Nina Parah itu Masa hanya 6 menit selesai Semuanya Kayaknya Sehingga Sehingga Kalau sudah Memang begini Ya Ketika ada kegiatan Di luar itu Tidak begitu Sudah Keburu-buru Pulang terus Baik sahabat bawah selu Dimana pun anda berada Baru saja kita Mendengarkan semua Cerita yang luar biasa ya Dari Teman-teman pimpinan ini Kalau saya gak ada cerita Cerita sama saja Dengan teman-teman ini Untuk selanjutnya Kemudian Kita sudah Masuk Masa Bulan sawal Dan masuk Efektif Dari Kita Ngantor Itu berarti juga Kita efektif Harus melaksanakan kegiatan Bagaimana yang diamanakan Oleh undang-undang 2017 Yaitu tentang pemilu Nah Pasca pemilu juga kita ada Giat Yang antaranya adalah Pengawasan melakukan data pemilih Berkelanjutan Dan juga ada Pengembangan pengawasan partisipatif Nah Berbicara tentang Pengembangan pengawasan partisipatif ini Ada agenda khusus Yang kita sudah desain Bersama dengan teman-teman pimpinan ini Dan insyaallah Akan dilaksanakan pada Insyaallah Bulan Juni Kalau gak salah Kalau gak salah Di awal-awal bulan Juni Kita akan melaksanakan Yaitu sebuah program Yang sudah dimoyukan Dengan berumur tinggi Yaitu UNUJA Yang disebut dengan Program Kuliah Kebangsaan dan Demokrasi dan Kebangsaan Nah ini yang tahu Mas Iban nih Eh ke Mas Iban Mas Iban Terkait dengan Program kita Yang kita gagas kemarin Dan sudah dimoyukan bersama Nah ini kan teman-teman Sudah punya ruang sendiri Kita ingin tahu Apa peran kita masing-masing Ini masih terkait dengan Kuliah Kebangsaan dan Demokrasi Kemarin yang digagas Mas Iban Yang katanya itu satu semester Mas Iban Gimana itu Mas Iban Ya Seperti yang kita ketahui bersama Program Kuliah Pengawasan Di Hukum 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 Tapi kan Ini yang Memegang kan Memegang motivasi Memegang motivasinya Kalau yang Mas Iban Mas Iban Nah kalau kuliah pengawasan itu Nanti kita langsung Start Start Dalam proses Belajar mengajar itu Ya Memang Ini akan continue Dan akan selalu intent Kita laksanakan selama Untuk semester ke depan Jadi kita itu bergantian Mungkin sesuai dengan silabus yang ada Sesuai dengan silabus yang ada Terus schedule yang sudah ditetapkan kemarin Sedangkan ada Kuran lebih dari kita itu Masing-masing dari kita menyampaikan Dua kali materi Iya Dua kali tatap muka Jadi kita Mari kita sama-sama persiapkan Materi yang kita berikan kepada mahasiswa itu Dan Bukan hanya materi saja yang kita persiapkan Tapi kan Mudah-mudahan kita itu dalam Setiap jadwal Seumpamanya kita Jadwalnya kita yang mengajar Mudah-mudahan tidak ada halangan Atau apa-apa Kita sehatalah biasa Sehingga yang mengajar bisa Kalau untuk Pak dosen kan sudah biasa Biasa Kalau Tuhan Panjang sudah biasa Iya Iya Jadi Kita harus mempersiapkan materinya Kalau gitu ya Ada sekitar 14 Atau ya 12 12 materi Iya Kita harus persiapkan Nah Demisnya itu gimana ya Mas Kan belum dimulai Kalau yang pengawasan kan sudah dimulai kemarin Yang perdana dengan fakultas hukum Yang dengan timutafasi kan belum mulai Itu kira-kira rencana Atau desainnya masih hebat untuk Istilahnya Perdananya atau launchingnya itu gimana Mas Rencananya Kalau launchingnya ini ya Gimana ya kalau ngomong Kalau kan ini satu semester momen bagus Ya Kalau harapan launching itu kita Jagas atau kita coba Kelerinkan Dengan Seremonial lah Lancing itu Atau syukur-syukur kita bisa Melibatkan Bahwa seluruh provinsi Atau Semuanya bisa ya Bahwa seluruh Harapan kita Harapan kita Karena ini akan berjalan Satu semester Satu semester ke depan Harapan kami kayak gitu Mungkin Yang jelas Seperti yang kita ketahui bersama kan Ada beberapa kendala-kendala lah Iya betul Terkait dengan juga Sedikit anggaran gitu kan Nah Itu Yang kendalanya akan itu kita Itu Jadi gimana ya kalau Kalau keinginan kita kan Wah Iya Tapi Kenyataannya Masa sekarang ya Masa pandemi Kayak ini Ya karena masa pandemi Sahabat Bawaslu Giat ini Ya tetap harus terlaksana Dan kita berjuang Karena ini merupakan amanah undang-undang Dan ini kita komitmen Bersama dengan Perguruan tinggi tersebut Untuk Melanjutkan Dan Akan dilaksanakan selama Satu semester Kita bergantian ngajar Dengan penanggung jawab Di visi pengawasan dan hubungan antara lembaga Nanti semua kita masing-masing Akan memberikan materi Setiap seminggu sekali Pada mahasiswa di sana Dan ini bukan hanya Pada perguruan tinggi tersebut Insya Allah Akan berkembang Ke perguruan tinggi Perguruan tinggi yang lain Sekolah-sekolah pendidikan yang lain Maka semakin banyak Yang pintar tentang Pemilu Wilkada Dan kebawasluan Maka semakin banyak Masyarakat yang bisa membantu Melakukan pengawasan Terhadap pelaksanaan Pemilu Wilkada Yang akan datang Itu ya Sahabat Sahabat Bawaslu Itu perbincangan tadi Insya Allah bermanfaat Karena disini Kita bukan hanya sekedar Bercerita tentang Pengalaman kita masing-masing Tapi kita juga Menyampaikan agenda Dan kerja Bawaslu Assalamualaikum Bawaslu Terima kasih Bawaslu Terima kasih Bawaslu